Halo, kali ini saya sedang mudik jadi view-nya agak lain dan ini di daerah Ngantang, jadi saya melewati beberapa longsoran tadi dan begitu nyampe disini disambut dengan hirup ikut lagu dangdut koplo karena disini sedang sepertinya musim orang punya hajat ya nikahan, sunatan, dan macem-macem oke, nah disini saya akan sharing tentang cara menerapkan flowchart ke dalam program dalam hal ini saya menggunakan Python, di laptop ini saya menginstall Anaconda ya, namanya Anaconda Navigator bisa dilihat disini oke, dan di dalam Anaconda Navigator ini ada banyak, jadi Anaconda ini ada bahasa R, kemudian ada Python bisa di install yang lain juga, banyak plugin-nya, nah yang default seperti ini saya menggunakan spider untuk menjalankan Python, jadi bayangkan, install Anaconda, terus klik spider untuk menjalankan Python kita lakukan dunia software ini menarik sekali, nama-namanya juga unik oke, kita akan punya ini sekarang jadi saya pindah tempatnya mungkin, biar yang disini kah cari tempat yang aman oke, oke, disini ya oke, apa yang mau kita kita terapkan, jadi itu flowchart yang sebelumnya, jadi kita sebelumnya punya flowchart seperti ini saya set dulu oke, disini oke, disini kita punya flowchart ya yang kemarin nah, kita akan terapkan itu yang pertama adalah ini, dari begin inputkan sebuah nama dan print nama itu selesai kita pakai Python jadi ini sekaligus belajar bahasa Python secara langsung jangan lupa install Anaconda dulu untuk pakai laptop yang pakai laptop nanti saya akan jelaskan juga yang menggunakan ponsel di video selanjutnya baik, disini bagaimana cara meng-inputkan sebuah nama jadi kita akan punya ini ya oke, bikin inputkan nama, jadi pengguna nanti harus mengetikan sebuah nama kemudian nama itu akan ditampilkan oke di Python itu kita bisa membuat sebuah variable namanya namanya nama karena tadi katanya meng-input sebuah nama kemudian kita beri gitu bilang input disitu kita bisa tambahin seperti di software-software yang keren itu jadi tuliskan namamu misalnya dikasih CT2 misalnya hanya itu kemudian berikutnya print nama nama perhatikan perintahnya hanya itu nama itu sebuah variable apa isinya variable itu variable itu adalah variable nama nanti berisi yang dituliskan oleh pengguna jadi nama itu hanya semacam kotak atau wadah saja isinya tergantung yang ngisi yang mengisi kemudian print nama itu maksudnya isinya tadi ditunjukkan oke baik kita coba jalankan pakai ini ya run ini lihat ada tuliskan namamu disitu oke saya tulis misal nukroho enter maka akan ada tulisan nukroho kok cuma gitu iya kita bisa membuat ini lebih lebih manusiawi istilahnya dengan cara seperti ini print tadi bukan print nama saja tapi misal nama anda adalah tadi mu ya namamu adalah nama itu jangan lupa koma ya oke saya biarkan ini dulu biar nanti tahu maksudnya saya akan jalankan perhatikan ini yang tadi kita jalankan sekarang saya akan jalankan lagi maka akan ada program jalan yang kedua disini tadi sudah selesai kita jalankan program yang baru tuliskan namamu saya akan tetap tuliskan disini nukroho lagi saya tekan enter namamu adalah nukroho oke jadi seperti ini cara membuat flowchart apa menerapkan flowchart dari sebuah programan baik jadi ini cukup mudah sebenarnya oke ini hanya input output input output tanpa proses sebenarnya sebenarnya disini ada proses proses kecil artinya inputnya adalah nama saja outputnya itu ditambah sedikit namamu adalah bisa kita pakai yang lain bisa jadi contoh saya jalankan lagi namamu siapa saya tulis pramono nama belakang saya misal saya enter namamu adalah pramono jadi tergantung yang di ketik oleh pengguna maka itulah yang akan ditampilkan jadi itu adalah manifestasi dari flowchart ini oke baik sekarang cukup ini dulu berikutnya nanti kita buat manifestasi flowchart yang lain untuk yang input nah sekarang bagaimana tentang yang perjabangan yang perjabangan itu kita punya input berupa X ya kemudian jika X nya genap seperti ini jika X nya ganjil kesana jadi ada perjabangan disitu ya jadi isinya X genap dan X ganjil nanti outputnya jadi ada semacam sedikit proses disana tapi bukan benar-benar proses karena itu hanya if saja tapi kita lihat bagaimana saya hapus ini kemudian tadi kita lihat variable nya adalah X ya X bagi input X sama dengan input kemudian saya tulis sebuah 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 angka oke kemudian kita jadikan bilangan bulat dulu X bilangan bulat itu N ya kita pinjem N adalah sebuah bentuk integer dari X integer itu bilangan bulat nah dari sini kita bisa bisa if kan jika N dibagi dengan dua nilainya 0 maka kita menulis tadi menulis apa? print ya print X X adalah bilangan genap oke jika tidak else kita print X adalah bilangan ganjil oke apakah bisa? kita belum tahu jalankan saja oke disini ada pilihan tulis sebuah angka atau saya clear dulu ya biar naik ke atas lagi caranya adalah dengan oke ini belum bisa tulis sebuah angka misal angka 7 masukkan angka 7 7 adalah pilihan ganjil kemudian kalau kita jalankan lagi misal angka 5 tekan enter 5 ganjil jangan-jangan nanti angka 2 juga ganjil kita lihat angka 12 12 12 adalah bilangan genap semacam itu jadi lumayan lumayan enak jadi ini adalah manifestasi dari ini inputkan X kemudian jika X tadi dibagi 2 sisa 0 artinya tidak berarti maka dia genap jika tidak maka dia ganjil no ini artinya else jika tidak seperti itu maka seperti apa kalau tidak berarti dia ganjil seperti itu baik berikutnya adalah ini muter jadi masukkan X kemudian apakah X itu lebih besar dari 10 jika tidak maka print X jika ya programnya selesai disini ini sebenarnya bisa kita modifikasi jadi apakah X kurang dari 10 jika ya nah ini kan kalau kurang dari 10 kalau disini berarti yes semacam itu kita bisa mengakali hal seperti itu baik itu yang kita lakukan jadi flowchart ini bisa sebagai panduan untuk membuat itu jadi flowchart ini juga bisa dimodifikasi sebenarnya baik kita akan mulai yang itu kita tetap pakai X dan N ya oke tulis sebuah angka itu kemudian agar bisa muter kita menggunakan while jika N kurang dari 10 apa yang kita lakukan disana kita punya print ya print X dalam art ini kita gunakan print N ya karena N itu adalah X yang tadi print N kemudian setelah print N apa yang kita lakukan kita tambahkan dengan 1 atau kita balik saja ya ini kita jadikan X saja biar kelihatan ini adalah X ini adalah X oh sorry N jadi kita memasukkan input sebagai N terus N nya kita jadikan X kenapa? biar kita nyaman kalau ini flowchart nya menggunakan X jika X kurang dari 10 maka kita print X kemudian X nya kita tambah dengan 1 sampai menjadi 10 jika sudah lebih dari 10 ya selesai artinya jika kurang dari 10 maka lakukan itu itu kan manifestasi ini kok lebih? iya karena kalau lebih selesai kalau kurang maka jalankan itu ini kan artinya kalau kurang dari 10 kalau kurang dari 10 maka lakukan itu kita jalankan jadi tulis sebuah angka 3 kita akan punya 3 4 5 6 7 8 9 apakah 9 kurang dari 10? iya oke kok 10 nya tidak ikut? iya karena disini kalau kita tambah sama dengan artinya 10 nya ikut kan sehingga kita akan punya tadi angka 3 10 nya ikut seperti itu baik jadi ini bisa bisa seperti itu kita lihat bagaimana jika angkanya 11 tidak akan ada outputnya programnya sudah langsung selesai karena tidak ada perintah itu oke bagaimana jika angkanya 7 misal kita enter 7 8 9 10 seperti itu oke mungkin ada pertanyaan bagaimana pak misal kita tidak usah membuat input user nya jadi langsung kodenya ada di dalam sana tanpa campur tangan user bisa jadi kita tidak usah pakai input ini tetapi langsung kita tulis X itu adalah sebuah angka jadi misal X adalah misal 5 kalau kita jalankan program ini tidak bakal masuk minta kita untuk masukkan sebuah angka tapi langsung saja oke X nya 5 cek apakah kurang dari 10 ya jalankan bagaimana jika angkanya misal 11 tadi gagal kita jalankan 11 tidak ada apa-apa di sana bagaimana jika angkanya min 1 min 1 0 1 seperti itu jadi kalau seperti itu flowchart nya seperti apa ini kan input oh iya kalau yang model itu flowchart nya menjadi seperti ini jadi ini proses bukan lagi sebuah input tetapi sebuah proses di sana oke jadi lumayan mudah untuk mengaplikasikan sebuah flowchart ke dalam bahasa pemrograman justru memang lebih bagus kalau kita membuat flowchart nya dulu agar kita tahu alurnya jadi bayangkan jika kita langsung membaca ini tanpa tahu alirannya data seperti apa ya aliran programnya ini X sama dengan minus 1 jika X kurang dari 10 kita bayangkan oke ngapain beri X jika tidak gak ada apa-apa gak ada else nya hal yang sama terjadi dengan yang tadi yang if ini gimana ini if gini maka gini jika gini maka gini kalau ada ini maka akan sangat membantu sekali oke ini ceritanya kalau bisa dibagi dua menuju ke sana perintahnya ini kalau tidak menuju ke sini perintahnya itu semacam itu oke ini juga ya ini jadi oh seperti itu malah nanti kemungkinan di program besar di dalam loop ini jadi oh jika ini masih kurang dari 10 maka selain print X dan nambahkan X kita perlu share lagi apakah dia ganjil kalau ganjil boleh di print kalau genap tidak boleh di print dibiarkan saja jadi nanti akan loncat-loncat misal inputnya 3 menjadi 3, 5, 7, 9 10 nya tidak ikut 4 nya tidak ikut itu bisa dilakukan jika kita menggunakan flowchart akan lebih mudah untuk melihat itu untuk melihat itu baik demikian sharing dari saya untuk kali ini selamat menikmati